Intro Misteri, temuan jasad perempuan dalam karung di Dermagamuara baru penjaringan Jakarta Utara akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap tersangka. Pembunuh perempuan yang jasad yang ditemukan dalam karung tersangka ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi penemuan jasad korban di penjaringan Jakarta Utara. Pelaku merupakan teman dekat dari korban dan berprofesi sebagai tukang jagal sapi. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku dibantu seseorang dan membawa karung yang diduga berisi jenazah keluar dari rumah korban. Warga setempat tidak mencurigai gerak-gerik pelaku karena tersangka sering membawa ikan. Kalau dari CV ke sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah yang memegang lorinya. Siapa baju merah itu siapa Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan marah sini. Mungkin temannya si pelaku. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa Pak? Ikan. Memang warga sini, dia itu dulu saja ikan, dia percaya dong. Namanya warga sini, apa itu? Ikan. Memang percaya namanya ikan, dia adalah orang yang kerjakan ikan. Ikan tuna, apa. Bidah tahu bahwa itu mayat. Kalau tahu itu mayat, mungkin barang itu diteriak laporan. Nggak ketium bau berarti Pak? Nggak, darah pun nggak ada. Keluarga menyatakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia, sempat berpamitan untuk bekerja. Keluarga sempat khawatir, karena sulit dihubungi. Menanggapi soal pelaku merupakan teman dekat dari korban, keluarga mengaku tidak tahu. Keluarga berharap pelaku diberikan hukuman berat. Itu ada pihak Kolda yang datang kemari menginformasikan bahwa ada temuan jenazah yang mungkin suspeknya ke para keluarga kami atau pekorban. Jalan pamit kerja, hari minggu jalan pamit kerja, senennya harusnya sudah pulang, cuma nggak ada kabar. Coba ditanyakin di WA, tapi nggak terhubung gitu ya. Sudah satu, WA-nya dingin tuh mau kemana, nyarinya. Akhirnya, selesai saatnya kemarin gitu ya, dibatangi sama Kolda. Kepolisian cukup cepat mengungkap kasus pembunuhan dengan mutilasi di Jakarta Utara. Terhitung tak lebih dari tiga hari sejak ditemukan jenazah korban, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta